Ternyata, tolak Salim Segaf dan Ahi, pandukung Ustaz Abdul Somad jadi cawapres Prabowo Ketua DPP Partai Amanat Nasional, PAN, Yandri Susanto mengatakan partainya tidak setuju jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Sufianto menggaet Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahi, dan Ketua Majelis Yuro Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Salim Segafal Jufri sebagai cawapresnya di Pilpres 2019 Hal itu, kata dia, juga menjadi keinginan para Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, di Partai Besutan Amin Rais itu Kalau Pak Prabowo ngambil Salim Segaf misalnya, ya kami tidak setuju, atau ngambil lahi pasti kami tidak setuju Itu sudah hampir pendapat umum dari seluruh provinsi, DPW, kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018 Yandri menjelaskan, jika semua partai memaksakan kadernya jadi cawapres maka akan terjadi kebuntuan Maka dari itu, kata dia, diperlukan jalan tengah dengan memilih sosok nom partai politik yakni Ustaz Abdul Somad, UAS Kalau semuanya ngotot masing-masing mengajukan nama de-adelok namanya Misalnya tadi Pan ngotot dorong Bang Zul, Gerindra sama PKS enggak mau, begitu juga sebaliknya Jadi win-winnya ya UAS, ungkapnya Nama Abdul Somad, lanjut Yandri, juga terus dikomunikasikan dengan partai calon koalisi Prabowo seperti PKS dan Demokrat Dia yakin partai koalisi akan menerima sosok tersebut Kita sekarang lagi mengkomunikasikannya Abdul Somad, jalan tengahnya Saya yakin kalau UAS mau, partai-partai yang lain bisa menerima Itu sebagai jalan tengah, lanjutnya Anggota Komisi IIDPR ini optimisya Dules Somad akan bersedia menjadi cawapres Prabowo Pasalnya, waktu pendaftaran cawapres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum, KPU, juga masih ada hingga 10 Agustus mendatang Kalau kemarin dia enggak mau mungkin ada hal yang perlu diklarifikasi oleh Pak UAS Atau ada pihak-pihak lain yang meyakinkan dia supaya mau Artinya kan ada dinamika di situ Kalau kemarin dia tidak mau Bisa jadi dalam 1-2 hari ini dia ada perubahan, ucapnya Bisa jadi dalam 1-2 hari ini dia